Ya sudah? Belum, belum, belum Tidak, ternyata Tidak, ternyata lupa Sudah Sudah, Pak Ya Kami, saya Tony Ini Ibu Sudianti Ketua Tim Advokasi Pegi Setiawan Kami Kuasa Hukum Pegi Setiawan Baru saja Menyerahkan surat pengaduan Mengenai Bilangnya postingan-postingan Akun Facebook atas nama Pegi Setiawan Ya Jadi, The Propam Polri Jadi, kronologisnya Pegi Setiawan ini Mempunyai akun Facebook Namanya Pegi Setiawan Ya Namanya Pegi Setiawan Ini akun Facebook Nah Dan postingan Pegi Setiawan itu muncul Yang menunjukkan bahwa Pegi Setiawan itu Berada di luar Cirbon Berada di Bandung Kemudian Facebook itu hilang Pegi Setiawan Pegi Setiawan Menulis status Bismillah On The Way Bandung Dia akan get it Artinya ini Mau ke Brandung nih Bismillah ya Perjalanan ke Brandung Sendirian juga berani Jadi, 12 Agustus Pegi Setiawan Pergi ke Brandung Kemudian Masih 12 Agustus Alhamdulillah Nyample Nunggu jemputan lama Bingit Nunggu jemputan Lama banget Kemudian 17 Agustus 2016 Pegi Setiawan Menulis Mengaih sejati Di kota orang Artinya kan di Di luar Bukan di kota sendiri kan Di kota orang Nah Kemudian 24 Agustus Pegi Setiawan Menuliskan status Nukla Suasana Kampung Halaman Nah Kemudian Car 1 September Pegi Setiawan Menuliskan Ya Allah Saya gak tahu Apa-apa Tentang masalah ini Kenapa Saya kena getahnya Cobaan Yang kau berikan Begitu berat Ya Allah Karena suruhnya Sampai banyak Ini Kejadian Itu kan 27 Agustus 2016 Tanggal 30 Agustus 2016 3 hari Setelah kejadian Polisi itu Mendatangi rumah Ibu Pegi Mengambil Mengamankan Sepeda motor Pegi Setiawan Motor Sujuki Semes Berwarna ungu atau pink Dan Membawa motornya Pak Suparman Adiknya ibu Yang tidak ada Kaikanya Yang tidak bisa dicurigai Seperti barang bukti ya Nah Tetapi Motor tersebut Dua-duanya Belum dibalikin Terutama yang punya Pak Suparman Yang dipakai Dipinjam oleh Polisi ya Untuk menyetep Karena motornya Pegi Setiawan ini Sudah rusak Sebulan yang lalu Tidak bisa jalan Sehingga Lalu disetep ya ibu Minjem lah motor Buat menyetep Akhirnya dua-duanya dibawa Sampai sekarang motor jupiter itu Tidak dibalikin Ibu Bercerita lah Mengabari ke Pegi Setiawan Melalui bapaknya Bahwa Ada polisi Mengambil motor Dan dituduh Membunuh Oleh karenanya Nulis setatu ini Satu Septembernya Pegi Setiawannya Kan Ya Allah saya Gak tahu apa-apa Tentang masalah ini Kenapa saya kena getahnya Cobaan apa-apa Cobaan yang memberikan Begitu berat ya Ini serena dikabari oleh ibu Setelah Polisi datang ke rumah kan 30 Agustus 2016 Jadi jelas Postingan ini Ya Ya menunjukkan Bahwa memang Pegi Setiawan Tidak tahu apa-apa Dan berada di Bandung Lalu Ada lagi postingan yang lebih penting Yang tidak kalah penting Ya Disini 10 Desember 2016 Ya pulang Karena proyeknya Pegi Setiawan Berada di Bandung Itu sejak Juli Sampai akhir November Itu habis Bahkan menurut keterangan Kak Agus Kaceng disana Ya Piranca Kasiat Sangat Ingat Bahwa Pegi Setiawan Ayahnya bernama Rudi Itu pulang Berengan dengan dua anaknya Setelah proyek selesai Kapan proyek selesai Proyek selesai adalah Akhir November Makanya ditulis disini 10 Desember pulang Jadi nyambung Nah Kemudian Nah Ini Ya Allah Tiap hari berangkat pagi pulang malam Agak punya waktu Buat diri main Nah Rangkaian-rangkaian seperti ini Ya Kami menilai ini sangat penting Ini menguntungkan Pegi Menguatkan Pegi Bahwa pada satu jadian Berada di Bandung Bukan di Cirebon Tapi Postingan-postingan yang bagi kami penting Ini hilang Setelah muncul lagi Akan Facebooknya Nah Maka kami Menanyakan pada hari kedua Test Psikologi Saya tanya kepada Pegi Pegi Ini akun Facebook kamu Saya tunjukkan kan Ini akun Facebook kamu Betul Pak Kok postingan-postingan kamu hilang Ya nggak tahu Pak Kamu masih bisa nggak di penjara Di dalam sel untuk mengendalikan Enggak Pak Saya tanya Penyidik pernah minta Pasot nggak Iya Pak Pernah minta Oh kantas Pada saat saya nanya Ada Pak Kanit Pada Eni Mukhtar itu Karena mau turun ke lift Ya saya tanya dulu Karena pengacara punya hak Untuk bertanya kepada Persangka Kepada kinnya Kan itu Jadi Ada dua Biasar Satu postingan Facebooknya hilang Hak postingan Facebooknya Kedua Pegi Setiawan menjelaskan kepada kami Bahwa penyidik pernah meminta password Atas dasar itu Karena menganggap Akun Facebook postingan-postingan ini Menguatkan Alibut lagi berada di Bandung Sementara dihilangkan Maka ini Tidak fair Kalau memang dihilangkan oleh penyidik Kami menduga Ya Kalau memang dilakukan oleh penyidik Ini kan namanya Mengutakatik Barang bukti Yang harus dijaga seharusnya keutuhannya Oleh karenanya Ya biar Ada kejelasan Biar ada kepastian hukum Kami mencoba mengadukan Permasalahan ini ke propam Biar ditindaklanjuti Biar diproses sesuai dengan Kedengan hukum yang berlaku Kalau hasilnya Kemudian Oh dikunci saja Ya bagus lah Kemudian Tapi kalau hasilnya Ya kemudian Ternyata Ada Penyalahgunaan wonang Atau benar Ada yang menghapus Kan Ya berarti tadi Menurut Pak Agus Yang menerima laporan itu Ya dugaannya penyalahgunaan Konang Kalau memang Benar di utak hatik Kami hanya menduga Karena ada proses hukum Ada jalurnya Kalau kami teriak-teriak saja Maka tidak ada kepastian hukum Makanya kami Padukan ini biar ada kepastian hukum Ya Jadi ini Belum tentu juga ya Misalnya Oh penyidik ini Kita makanya Kami melaporkan ini Biar ada kepastian hukum Kami hanya menduga Karena Dasarnya tadi Akun Facebooknya Postingannya hilang Kemudian Menurut kegistiawan Penyidik meminta password Maka wajar Kami mencurigai Begitu ya Nah ini tanda terima laporannya Ok Ou O Ou 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 G Ou 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 Terima kasih.